Intro Wali Kota Tarakan melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Tarakan mengumumkan perkembangan kasus COVID-19 selasa 27 April 2021. 8 pasien dinyatakan sembuh COVID-19 dan bertambah 2 kasus konfirmasi positif. Sehingga dengan adanya penambahan setiap harinya, maka kumulatif kasus konfirmasi mencapai 5.991 orang. Melalui siaran persnya, Jurubicara Tim Satuan Penanganan COVID-19 Kota Tarakan, Dr. Devi menyatakan, tercatat kasus suspek yang dipantau saat ini sebanyak 30 orang dan kontak erat yang dipantau sebanyak 49 orang. Hari ini bertambah 2 kasus konfirmasi positif dan 8 pasien dinyatakan sembuh. Sehingga total pasien sembuh sampai saat ini telah mencapai 5.830 orang. Dr. Devi menambahkan, dengan bertambahnya 2 kasus positif, sehingga kumulatif kasus konfirmasi mencapai 5.991 orang dan yang masih menjalani perawatan di rumah sakit mencapai 52 pasien. Hari ini tidak ada penambahan kasus meninggal dunia. Dr. Devi menyampaikan kepada seluruh masyarakat Tarakan untuk wajib patuh dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan sebagai bentuk pencegahan COVID-19 agar tidak semakin menyebar dan meluas. Dengan selalu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun di air mengalir, menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, menghindari berkerumun di tempat-tempat umum, membatasi menyentuh fasilitas di tempat umum, dan jangan menyentuh mata, hidung, serta mulut sebelum cuci tangan. Tim Liputan, Ekuator TV Tim Liputan, Ekuator TV